Intro Assalamualaikum Pak Dede Waalaikumsalam Ketika masyarakat Jambi mendengar nama seorang Dede Martino Otomatis dibayangan, diingatan Dede Martino adalah peneliti Suka membuat riset-riset terbaru Menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat Jauh kita nanti akan bicara itu Tapi sebelumnya saya ingin tahu sendiri Dede Martino itu sebenarnya orang mana sih? Seorang Dede Martino Kalau namanya ini kayaknya susah ditebak loh Pak Jadi Dede Martino itu Dua kata, yang pertama Satu berasal dari Jawa ya Dede Martino itu dari Spanyol tuh Spanyol? Iya itu cerita dari ayah Perdana Menteri Spanyol itu Martino Karena lahir pada bulan Maret Pas nih 30 Maret nih Jadi saya orang tuanya sebenarnya Itu anak Raja Kota Padang Jadi saya sebenarnya orang Minang Orang Minang? Iya tapi lahirnya di Kerinci Jadi orang Kerinci yang keturunan Minang Orang Jambi, Tanah Kerinci Aslinya orang Minang Karena menurut Turunannya itu menurut ibu Orang Minang itu Maka saya disebut orang Minang sebenarnya Kalau di Kerinci Kalau ayah Itu juga orang Minang Tapi dari persisir Selatan Jadi betul-betul sebenarnya asli Minang Yang lahir di Kerinci Jadi orang Kerinci saya Sebenarnya Aslinya sebenarnya orang pantai Tapi lahirnya di Gunung Iya di Gunung Karena ayah tugas di sana Tahun 60-an Saya lahir tahun 65 di sana Kami semua adik-beradik lahir di Kerinci Berarti semuanya udah kenal Dengan struk beluknya Kerinci ya? Iya, bahasanya saya tahu Perangainya saya tahu Potensinya saya tahu Jadi di sini kecintaan terhadap Jambi Lebih kuat? Iya, karena saya lebih banyak tahu tentang Jambi Dibandingkan Sumatera Barat Karena dari lahir Karena lahir saya di sini Besar pun di sini Dijambi Pak, kita pengen tahu sebenarnya Impian kecil Anda itu apa sih? Kalau kita melihat sekarang kan Jadi seorang akademisi Riset banyak ditemukan Dari kecil apa? Sebenarnya Cita-cita saya itu jadi guru Jadi guru? Tapi waktu itu Mau masuk SPG gak boleh Akhirnya saya Ke STM Ke STM? Iya, sampai di STM juga Ayah bilang Kenapa STM? Kamu harus ke Puguran Tinggi Ambil SMA gitu Jadi harus sekolah lagi ya? Jadi sudah mendaktar Di STM dicabut Ambil yang SMA satu Jadi gak jadi sekolah di STM? Enggak Saya lanjut ke SMA Ke SMA Jurusannya IPA atau IPS? Kebetulan karena IPA-nya itu 9 SMP saya Satu-satunya SMA itu Cuma IPA Cuma IPA? Maka saya masuk SMA itu Jurusannya IPA Jadi simple banget Kalau dulu impiannya pengen jadi guru Jadi guru Jadi guru Mungkin menurut saya Hebat betul guru itu dulu Tapi lama-lama saja jadi guru juga Jadi ini kecapaian ya? Berapa bersaudara sih Pak? Kami itu Empat bersaudara Sebenarnya Yang tua Ada Tapi meninggal di waktu Di lahim ibu Kenapa? Waktu ayah Mau ditugaskan di kerinci Di perjalanan menuju kerinci Itulah meninggal Dalam kandungan Karena infrastruktur jalannya Iya Karena sebagian besar Harus jalan kaki Karena mobilnya Tidak bisa jalan terus Karena kesana dibutuhkan waktu itu dulu Dua minggu Untuk sampai ke kerinci Dari kota Jambi Wow Nah itu Jadi terlalu lama Untuk seorang hamil besar Nah kemudian baru Saya lahir Kemudian di bawah saya Ada juga adik laki-laki saya Bapak Hari Andria Yang sekarang ketua Kepala ESDM Jambi Itu yang nomor dua Pengganti kakak saya ada Di atas saya itu Satu lagi Dwi Indrajaya Namanya kemudian baru Adik perempuan saya Novi Dan yang paling bungsu Juga perempuan Yemi Jamaris Berarti Kisah kecil di kerinci ini Kita juga pengen tahu Ngapain aja sih pak Dengan saudara-saudara Jadi kami memang Lahir di kerinci Tapi Di kota Sungai Penuh Di kota Sungai Penuh Tapi kalau dulu kan Masih dalam teritorial Kabupaten Kerinci Semua Kabupaten Kerinci Tapi kalau di kota Sungai Penuh Orang berbahasa Minang dulu Oh Karena orang pasar itu Kebanyakan orang Minang Nah kecuali di Kayu Arut Orang bahasa Jawa Dan baru di dusun-dusun Orang pakai bahasa Kerinci Masing-masing Desa-desanya Banyak bahasa Ya Disitulah saya pandai Berbahasa Minang Karena di pasar Orang pakai bahasa Minang Terus kalau Anda tadi bilang Masuk SMA Itu tetap di Kerinci Nggak Saya kelas 4 SD Pindah ke Jambi Oh dari kelas 4 SD Di Jambi kota Ya Kota Jambi Saya tinggal di Telanai Itu komplek pertama Jadi penghuni pertamanya Saya tuh disitu Masih banyak babi Masih banyak biawa Berarti beda dengan sekarang ya Pak Wah sekarang sudah hebat betul Kawasan elite Sekolahnya pun Di dekat sana Di Sungai Putri Oh di Sungai Putri Perguruan tinggi Anda Yang pertama Yang pertama Universitas Jambi Di Unja Saya tamatan S1 Agronomi Universitas Jambi S2 nya baru Universitas Adalas Oke Untuk menaiki jenjang Melihat Untuk bisa masuk Menjadi dosen Itu sejak kapan Pak? Waktu masih kuliah Sebenarnya saya sudah Jadi asisten dosen Oh sudah jadi asisten Semester 3 itu sudah Jadi asisten dosen Jadi pada Saya menyukai dulu Taksonomi Memberi nama tanaman itu Bagaimana Menklasifikasikan Nah kemudian Di bidang fisiologi Ngapa tanaman itu Kok bisa hidup? Gimana? Apa sama enggak dengan mesin? Saya kan hobinya Sebenarnya mesin tuh Tapi masuk pertanian Nah kemudian Waktu tamat Melamat lah jadi dosen Dan kemudian Dengan bantuan orang-orang Dosen-dosen di sana Pegaya-pegaya di sana Saya masuk jadi dosen Ketika selesai sarjantan Langsung jadi dosen Sebenarnya enggak Saya melamarnya Bukan hanya jadi dosen Juga melamar di Pemda Juga Lolos di Pemda Kemudian Lolos juga Di Brunei Darussalam Sebagai kepala Kebun hidroponik Di Brunei? Di Brunei Darussalam Tapi kenapa dipilih Untuk menjadi dosen Sebelum berangkat itu Orang tua saya itu Sudah meninggal dunia ya Saya lihat ayah Ayah kemudian saya bilang Kata ayah Sudahlah di Jambi saja Dan Waktu itu ayah bilang Sudahlah kamu itu cocoknya Jadi dosen Jadi dosen saja Saya tidak tahu waktu itu Kenapa ayah saya Bilang bagi saya jadi dosen Pokoknya saya ikut saja Saya masuk jadi dosen saja Saya melamat jadi dosen Jadi pilihan di Brunei Sama Dibatalkan itu Dibatalin Ada dua orang waktu itu Pak Deni Denmer juga lolos Di Pemda waktu itu Jadi akhirnya Saya jadi dosen Jadi dosen saja Dan itu pilihannya tepat Sampai sekarang Saya suka jadi dosen itu Dan menurut ayah saya Memang saya cocok jadi dosen Cocok jadi dosen Kalau jadi pekerja biasa Kamu tidak akan sukses nanti Tidak akan sukses Saya suka Kalau tidak suka Saya tidak setuju Dan saya sampaikan Ketidak setujuan saya Dan saya protes Karena saya tidak setuju Kenapa Anda memilih jurusan itu Pak? Karena saya akan ingin Bertani di Sumatera Dan daerah Sumatera itu Beda betul dengan Jawa Kalimantan Dan juga Papua Pak Dede Kita ingin tahu juga Ketika Anda meneruskan pendidikan tinggi Di Universitas Jambi Jurusan yang diambil Memang pada ranahnya IPA Tadi juga menjadi dosen Ini tetap pada jalurnya Tentang riset Sebenarnya ini sudah Keliatannya sejak kapan sih Pak? Sebenarnya saya itu hobinya dulu Teknik elektro Kemudian masuk ke ITB Tidak lulus Pak, pernah tes? Sudah tes Tidak lulus waktu itu Kemudian Dulu ada perintis satu Ada perintis dua Ada pilihan satu Ada pilihan dua Eh, perintis tiga Kalau tidak salah Kemudian saya ambil Di perintis tiganya Di Petah Jambi Pertanian Karena tidak ada yang lain tuh Yang bersama ikut Tandingan IPA Hanya dua Pertanakan Kalau petanakan Saya sakut Takut sama kuda Takut tentang kuda Jadi Satu-satu pilihan saya adalah Pertanian Selebihnya itu ekonomi Dan hukum Yang ada Jadi Memang ini pilihan yang sesuai dengan jalur yang disukai Enggak juga Saya tidak suka pertanian Enggak suka Saya sukanya teknik Oh Karena keluarga saya semua orang teknik Teknik Iya Jadi Anda berbeda sendiri Iya Akhirnya memang Akhirnya di pertanian Anda mencintai pertanian Dan mencintai pertanian Sampai sekarang Karena saya tanya Pertanian lebih hebat Lebih hebat Karena teknologi Tekniknya juga bisa digunakan Di bidang ini Nah itu pula Hebatnya pertanian Itu dia bisa menyerap Ke Sukaan saya di bidang teknik Karena memang Dia teknologi bidangnya Oke Ketika Bapak menjadi dosen Itu selesai dari S1 S1 Langsung ditempatkan Jadi dosen Langsung Langsung ditempatkan Langsung saya mendaftar jadi dosen Dan Tahun 90 sudah jadi dosen Di usia berapa itu Pak 24 Berarti sangat mudah sekali Sangat mudah sekali Ya jadi kepala laboratorium Waktu itu Saya sangat mudah sekali Sangat mudah Ya pas sudah diterima Pak Rektor sampai lupa Saya itu mahasiswa atau dosen Lalu mahasiswa nya juga Jauh-jauh usianya Waktu rapat Saya duduk di sampingnya Kamu Sudah tamat apa belum Sudah Pak Jadi seastaf Pak Kemas Pak Kemas itu Waktu saya SMA Itu kawan saya lari pagi Pak Rektor Saya tidak tahu dia Rektor SMP juga saya lari pagi Di kantor gubernur hobinya Lari pagi setiap subuh itu Kurang subuh Dan kawan saya Baru masuk kuliah Saya baru tahu Itu Rektor Kalau seangkatan Anda Ada juga gak sih Pak Sangkatan kuliah S1 Yang jadi dosen di UNJA juga Sangkatan banyak Ada empat orang Satu dokter Hamzah Dibikung Tanan Bapak dokter Dini Denmar Kemudian bapak Insinyur Keremisalim Ada empat orang Satu letting saya Satu letting Satu kelas Satu kelas ya Satu kelas Nah untuk menjadi dosen Di usia muda Mahasiswa-mahasiswi Yang lainnya kan Usia jaraknya deket banget tuh Tapi saya sudah nikah dulu Tamat sehari Langsung nikah Langsung wisuda Besoknya langsung dapat kerja Cepet banget ya Prosesnya ya Pak Jadi kehidupan saya Sangat lancar Jadi dukanya Dikit banget ya Saya merasa Berterima kasih Tidak diberikan Begitu banyak kesulitan Dalam kehidupan saya Jadi kebuka aja Peluang-peluangnya Sampai sekarang Kayak gitu saja Gak ada masalah Oke Nah lalu Anda meneruskan Untuk S2 Sejak umur berapa Pak Waktu itu Diminta untuk S2 Di bidang kehutanan Kehutanan Karena Unja Mau buka bidang kehutanan Waktu itu Dengan berdua Rp. Pak Amzah Tapi saya menolak Untuk melanjutkan Di bidang kehutanan Kemudian baru Tahun 2004 Saya Ingin jadi ahli Pertanian Daerah tropik Sumatera Nah Yang kuliahnya Yang bisa mengarahkan Ke sana Hanya di Unan Kupanya Hanya di Unan Ya kurikulumnya Ke sana Karena Yang mengajarkan Pertanian tropik Di Jepang Itu dosen dari Unan Dan laboratorium Daerah tropik Untuk Indonesia Itu di Sumatera Barat juga Lalu Anda memilih Untuk melanjutkan S2 Di sana Ya padahal Waktu itu tuh Ditawarin IPB Atau USU Dan Jerman Kalau tidak salah Tapi spesialis Yang Anda pilih Hanya ada di Unan Saya ingin jadi Ahli pertanian Daerah tropis Jambi Dan yang mengajarkan Tentang itu Ternyata Hanya di Unan Ahli Maka saya ke sana Walaupun waktu itu Setengah cuma Beasiswanya Separuh dari yang seharusnya Tapi karena memang Bidang ilmunya Saya minati Saya ke sana Padahal yang Kampus lain Ada beasiswa penuh Tapi tingkat keahlian Di bidang Daerah tropis Sumatera Tidak ada di situ Kenapa Anda memilih Jurusan itu Pak Karena saya akan Ingin bertani Di Sumatera Dan daerah Sumatera Itu beda betul Dengan Jawa Kalimantan Dan juga Papua Jadi Rupanya Ada tuh Mata kuliah Itu Berapa tahun Anda Menyelesaikan Itu Anda Dua tahun Dua tahun Selesai Dengan IPK Ya Sumatera Sumatera Enak kok kuliahnya Enak kuliahnya Kenapa Karena saya suka Itu saja Karena saya suka Jadi rupanya ilmu itu mudah Kalau kita suka Artinya setelah Anda selesai Dari S2 Anda kembali lagi Untuk menjadi dosen Kemudian membuat Laboratorium-laboratorium Waktu itu Belum ada Laboratorium Bioteknologi Dan pusat Apa Ilmu tertinggi Di bidang pertanian itu Di bidang genetika Yang terbaru adalah Bioteknologi Saya termasuk Orang yang pertama Potong-potong DNA Tahun 90 Di Universitas Jambi Itu di UGM Dicangkokkan Jadi Sebelum yang lain ada Ahlinya Saya malah sudah Melakukannya Tahun 90 Oke ketika Anda Berniat untuk Melanjutkan ke S3 Tapi tidak dipilih Gimana sih Pak ceritanya Ya Dapat beasiswa Tapi akhirnya Kena desakan Kita Saya berkeluarga Anak saya kembar Maka saya harus Membangun rumah lah Dulu Karena saya belum punya rumah Jadi Itu pilihan Ya pilihan Akhirnya Terus baru sekarang Mau S3 lagi Dan ini keharusan Yang harus dituju Kalau jadi dosen Memang harus S3 Karena untuk Mengajarkan itu Minimal S3 Pernah nggak sih Pak Berpikir Ah udahlah Padahal ilmunya Lebih daripada Dokter-dokter lainnya Sudah berkecimpung Di dunia ini Lebih lama Jadi pernah Pak Arcan Yang Mau calon Menteri SDM itu Di Bandung itu Ditanya Dia buat pertanyaan Mungkin nggak Kalau ada Bill Gates Lahir di Indonesia Akan berhasil Seperti sekarang Dilemparkannya Pertanyaan Pertanyaan tuh Ke publik Di acara itu Akhirnya Kesimpulannya begini Tidak mungkin sukses Karena orang Indonesia Tidak menghargai Orang yang tidak sekolah Itu yang membuat Anda Harus melanjutkan Sedangkan Bill Gates Itu dia tidak tamat Tapi karena orang Menghargai produk Cara berpikirnya Kemudian Perusahaan swasta Juga minat Untuk membiayai segala macam Ya dia jadi Pengusaha hebat Kalau menurut Anda Dari hati yang paling dalam Sebenarnya Butuh nggak sifat titel Sebenarnya Saya hobinya itu Riset Hobi yang paling utama Bagi saya itu Menemukan sesuatu Menciptakan sesuatu Itu dari SD dulu Dan itu sebenarnya Kemampuan profesor Penemu Ya itu sebenarnya Itu sebenarnya Kalian-kalian sudah profesor semua Tapi kalau Kalian-kalian ditemui saya Dia bilang Prof Padahal saya bilang Saya belum prof Saya bilang Kalau di luar-luar Di undang itu juga Dipanggil prof Saya bilang Belum jangan Belum prof Karena di Indonesia Prof itu Harus melewati Beberapa Tahapan administratif Jadi dia itu Gelar akademik Yang ada Sarat administratif Kecuali kalau di luar Misalnya di Thailand Kalau dia jadi guru saja Dosen saja Di universitas Sudah disebut profesor Karena Dosen itu profesor Di luar Nah kalau kita enggak Itu gelar Itu harus diberikan Dan di luar juga ada Gelar itu pemberian Kalau di luar kan Pemberian Gelar profesor Berarti tadi jawabannya Dari hati yang paling dalam Titel Seberapa penting Saya malah lebih suka Punya pabrik Dan laboratorium besar Daripada jadi profesor Karena tujuh utama saya Bukan itu Itu efek Kalau menurut saya Efek dari kegiatan Yang seperti itu Itu jadi profesor Insya Allah Ingin Apa lebih memperdalam Limu agamanya Karena ya Semua orang Orang yang berguna Itu ya kalau Orang yang punya ilmu Dan agama Karena ya Orang yang punya Ilmu tapi tidak punya agama Sama dengan orang biadab Kita kami cari orang yang beradab Pak Dede sekarang kita udah bersama Ibu Dan juga Mas Irsyad Tapi saya juga pengen tahu dulu nih Tadi kan ceritanya memilih Untuk tidak melanjutkan S3 Tapi membangun rumah Karena ada istri dan anak Bangunan ini sejak tahun berapa Pak? Ini dibangun tahun 1992 Tahun 92 92 dibangun Tapi ditunggu Tahun 98 Tahun 98 Kebetulan adik-adik saya sudah pada Kita awalnya kan kami Tinggal di rumah Di rumah Perumahan mertua indah Perumahan mertua indah Jadi ini pilihan membangun Membangun rumah Istri saya ini Kampang ketua Kalau tinggal di rumah Mertua indah Yang lain juga ingin berkeluarga Adik-adiknya Akhirnya kami Ambil keputusan Bagusnya Membuat rumah dulu Jadi membuat rumah dulu Jadi nanti S3 Karena sebelum S2 Bapak rumah ini sudah Berdiri Apa namanya Kata orang Jambi itu Tegak payung Oh sudah tegak payung Jadi belum di prester Belum di apa Masih Itu Terus Bapak Pergi S2 Ini hampir hancur Ini terlantar Hampir hancur Kena hujan Kena apa Belum ada atapnya Sudah lah saya bilang Biar kami selesaikan dulu Jadi biayanya kesedot ke disini Semua Oke Nah Bapak ibu punya Empat ya Empat 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 anak Tiga putra Dan Satu putri Yang anak pertama tadi Yang kembar Lalu Mas Irsyad Anak ke Tiga Terus yang paling kecil Sekarang pas 2 SMP Kita juga pengen tau Sosok Bapak Di mata ibu Gimana sih Karena kalau melihat dari Sukunya kan sama Minang ya Tapi beda gak sih Karakternya Yang namanya manusia Mungkin walaupun diciptakan Sama-sama manusia Itu pasti beda Kalau soal karakter mungkin ya Jadi Kalau saya melihat Bapak itu Orangnya Serius Apapun yang diperjakan Selalu serius gitu kan Jadi Walaupun kadang kita sedang bergurau Tiba-tiba ada hal serius Yang kita bicarakan Kita kadang bisa-bisa Sampai seperti berdebat Berdebat Jadi sering adu argumen Iya Tapi yang saya bilang Kok kan tadi aja Rencana mau bertanya Tapi Langsung Gitu kan Jadi Memang Sepertinya tuh Apa yang diinginkan tuh Harus Harus bisa tercapai Kok bisa jatuh cinta sih Dengan Bapak kan seniornya nih Terus Bapak kan Baru 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 selesai kuliah Langsung Langsung nikah ya Pak Berarti ibu saat itu Masih kuliah Iya Saya masih kuliah sebenarnya Jadi Bapak begitu tamat Tamatnya bedanya satu tahun Sebenarnya dengan saya kan Karena Beda satu tahun memang Jadi begitu Bapak tamat Kan Langsung Mendaftar jadi Dosen Betulan lulus Memang waktu itu juga lulusnya Ada dua Di Di Pemda juga lulus Di Unjak Betulan lulus juga Terus katanya Dia juga sudah masukin Lamaran ke Brunei Tapi akhirnya Orang tua saya kan waktu itu Juga kebetulan Orang unjak Jadi sudah masuk Diminja aja lah Gitu Akhirnya Begitu Keluar SK Langsung Minta sama Papanya Katanya Ini SK lah keluar Minta tolong Dituin Siapa yang dilunjukkan Cinta Bapak atau Ibu Siapa Kayaknya Bapak Soalnya saya Terus orang Waktu itu gak kenal Jadi Menurut cerita-ceritanya Ini Waktu saya Auspek Sudah ditandain Sudah ditandain ya Sudah ditandain Kita panitia dulu Kalau Bapak berarti Orangnya serius Serius Suka adu argumen Marah Keras gak Walaupun dengan anak Juga begitu Kira semua anak-anak saya Ngerti Bapaknya bagaimana Bidang apa sih yang disukain Bapak untuk bisa Beradu argumen Dengan ibu dan anak Kayaknya Kalau Bapak kan Hobinya memang Suka cerita bisnis Cerita bisnis Cerita bisnis Dan apapun Yang Yang sedang dikerjakan Bapak tuh bisa Misalnya dalam Satu hari tuh Dia sekarang Sedang berpikir ini Nanti Seminggu tuh Itu aja Nanti tiba-tiba Ada hal lain Mungkin sedang jalan Atau apa Ketemu sesuatu Bisa Bisa langsung Berpaling ke yang lain Terus yang tadi Lupa Bisa-bisa Lupa sementara Itu tinggalin dulu Itu Bapak Jadi fokusnya pada Satu masalah Satu persoalan saja Mas Irsyad Gimana Kalau sosok Bapak Dengan anak-anak Ketegasannya Apa yang sering diberikan Amanahnya Apa yang Yang dirasakan Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur Pertama-tama Punya ayah Yang sosoknya tuh Menginspirasi Bagi anak-anaknya Terutama juga Saya sama Papi ini Sebidangan Kami sama-sama Orang teknologi Saya juga tertarik Dalam teknologi Ketertarikan saya Terhadap teknologi ini Karena adanya Inspirasi dari Papi Karena setiap hari Papi megang mesin Dan segala macam Karena itu Saya tertarik Untuk di jurusan Teknologi ini Saya kan kuliah Di jurusan Teknologi Nah itu semua Terspirasi dari Bapak Terus Untuk Kiat-kiatnya Terus Terusnya tuh Bapak ini Gak pernah mengaksa Maksudnya Gak pernah Menetapkan Kamu Nilai segini Gak kayak gitu Tetap Bebas Tetap pada Jalannya Jalannya lurus Jadi demokrasi saja Pilihan Tadi kan Kata Mami kan Kita tuh sering diskusi Bukan diskusi Kayak debat juga Bukan hanya presiden Mungkin keturunan dari Bapak juga Kita juga punya Argumen yang kuat Jadi kita juga Saling berdebat Nah untuk Kadang untuk masalah Kita sama-sama tidak tahu Jadi Biasanya yang jadi penengah Itu siapa Kalau dalam suatu Tergantung Siapa yang sudah capek Sudah capek Berhenti Gitu ya Jadi gak ada yang Mau menjadi penengah Jadi ibu juga keras Anaknya juga keras Apalagi Bapak Nah kalau misalnya Bapak Hal yang biasanya Bisa kena semprot nih Sama anak-anak Sama mas Irsyad Dan saudara-saudaranya Apa sih yang Biasanya kena semprot Dimarahin Apa yang Bapak gak suka Boros Boros Saya boros Bisa ngatur Oke Kalau Bapak Pak Gimana Pak Untuk bisa mengatur Karier Anak Anda Ada 4 orang Jadi anak saya itu Memang karakternya itu Gak ada yang sama Gak ada yang sama Semua beda Yang satu Yang tua itu Saya bilang itu kayak Orang kantoran Jadi selalu smooth Apa saja Misalnya Biasa-biasa Seperti orang normalnya itu Itu anak pertama Kerja pun begitu Yang nomor 2 Seniman Itu kalau rambut Dicat Pakai dompeknya Pakai rantai Dulu waktu SMA Ikut tren gitu Pakai sepatu Dan dia memang bidangnya sedih Dia ngelukisnya pandai Dia bahkan RRI itu apa Bintang radio SMA dia sudah bintang radio Juara 2 Jadi di RRI itu Jadi beda-beda Memang beda-beda Yang ketiga ini Ini Orangnya Kalau orang saya bilang Orang sosial tuh Bengan teknik Koordinasi terus Dengan kawan-kawan Gitu ya mas Tapi hobinya Memang di bidang sains Karena waktu dia Di SMA itu Penggeraknya itu Memang mereka-mereka inilah Yang di TT itu Sehingga mereka memperoleh 6 Pendari emas dunia Di TT itu Itu kelompok mereka nih Jadi mereka Mereka ngajak kawannya Tanding Ayo kita Latihan segala macam Mereka Ya saya ikut saja Saya tahu bahwa Semua orang itu Tidak ada yang sama Dan yang penting Dia happy tuh Di bidang itu Itu aja Yang kecil juga kayak gitu Dia rata-rata tuh Yang lucu tuh Yang Seniman tuh Juara 1 Teknologi Tepat Gunanya 2017 Yang satu loh Yang Seniman itu Bagaimana membuat Air panas Hitungan detik Sudah panas Alatnya Itu bisa Ya kalau ini kan Dia macam-macam nih Durian tuh jadi tepung Atau menghasilkan Bahan bakar dari air Kalau yang kecil itu Kemarin dia bikin Hobinya Dia lihat saya Suka ngopi Buat aja lah Mesin kopi sendiri Kemudian dia Mendesain juga sama-sama Karena kalian ada Lengkel sama-sama Dia juara 2 ya Jadi kayaknya Hobinya suka Suka menghasilkan Suatu produk Ya kayaknya semua begitu Semuanya termasuk yang berani Seperti Bapak Yang pede Kaling pertama itu Entrepreneur sih Dia punya Apa namanya Toko ya Toko apa tuh Makanan Jepang Takoyaki Di Mayang Dia jualan Waktu kuliah juga Nah kalau misalnya Untuk karir anak-anak bapak Diarahkan gak Pak Untuk larinya ke Ya yaudah jadi dosen Birokrat saja Politics Menurut saya Menurut saya Ibu maunya begitu Tapi kalau saya Saya lepaskan saja Dia mau apa Yang penting hebat Bidang apa saja Yang penting hebat Kalau ibu Mau yang diarahkan Maunya saya kan Anak-anak bisa diarahkan Gimana gitu Tapi kan memang Anak-anak sekarang kan Gak bisa kita paksakan Kehendaknya kan Dia punya pikiran sendiri Seperti yang Si nomor 2 Gali itu Jadi dia dulu Begitu tamat unja Tadi masuk Begitu tamat SMA SMA 5 Waktu itu Tes diunja Lulus di Ekonomi Management Tapi Setelah 2 tahun kuliah Ternyata Nilainya gak ada Gak ada nilai Gak ada nilai Jadi dia dari rumah Pergi kuliah Tapi Waktu itu Dia bilang Akhirnya Ada dosen Salah satu dosen Yang ngelpon Bapak Itu rupanya Ada apa Ternyata Dia dipanggil Karena nilai gak ada Dia kan dipanggil Dia dipanggil Dosen pembimbing Mungkin bayangan Dosen pembimbing Ini pasti anak Yang tidak Tidak dapat Perhatian dari orang Akhirnya ditanya Kamu Orang tua kamu Dimana kerjanya Disinilah pak Di sini apa Maksudnya sebagai Dosen Pak Dosen pertanian Dosen pertanian Apa namanya Pak Adek Dia merkep Ha Pak Adek Pak Adek Akhirnya Ditelepon Saya dipanggil Akhirnya Rupanya dia Dia bilang Sama kami Akhirnya Adek Adek Ada minat Kulihan Adek Adek Mau cari kuliah Yang sesuai Minat Adek Terserah Adek Ikut tes lagi Waktu itu Kalo 2 tahun Kan Kita masih Bisa Saya ikut SIR. Akhirnya dia ikut daftar sendiri, nggak tahu lulus. Lulus di UNSulu. Lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Waktu itu Bapak juga yang ngantar. Berarti nggak bisa dipaksain ya Pak? Dan Bapak juga punya hobi ngelukis juga? Ya, saya juga hobi ngelukis, bikin foto art, segala macam. Sebenarnya sih saya lukis dulu SMA-nya. Saya jual lukis yang Conte, biasanya masih jualan. Makanya itu yang seperti yang Ibu bilang tadi, Bapak ini orangnya semua pengen tahu. Semua pengen tahu. Nanti kalau dia melihat orang sedang buat pahat, beli sendiri, pisau-pisau tiba-tiba semua kayu. Pengen coba. Coba-coba. Ibu orang bagus benar ya bisa? Jadi rumahnya pun ibarat bengkel. Separuh bengkel. Jadi kita punya mikroskop sendiri di rumah. Jadi benar-benar peneliti hasil risetnya bisa dikembalkan untuk masyarakat ya Pak? Iya. Kalau Mas Irsyad pengennya Bapak ini ngapain sih di nanti puncak-puncaknya apa keinginan dari seorang anak? Puncaknya ya kalau dari saya insya Allah ingin lebih memperdalam ilmu agamanya. Karena ya semua orang yang berguna itu ya kalau orang yang punya ilmu dan agama gitu. Karena ya orang yang punya ilmu tapi tidak punya agama ya sama dengan orang biadab gitu kan. Kita akan mencari orang yang beradab. Orang yang punya ilmu didasari oleh agama. Kalau ibu-ibu harapannya kepada Bapak? Pokoknya ya namanya juga ibu-ibu kan. Pengennya Bapak tetap jadi imam yang baik untuk istri. Terus untuk anak-anaknya gitu kan. Kalau bisa ya kita berharap semoga Bapak sehat. Apalagi kebetulan hari ini Bapak juga sedang berulang tahun tepat di 34. Iya yang ke-54. Alhamdulillah setahun yang lalu kami sudah dapat mengenaikan ibadah haji. Artinya kalau untuk lukun iman yang kelima kita sudah, eh Islam yang kelima kita sudah laksanakan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya hidup kita bisa jadi lebih baik. Itulah harapan kita. Karena kita selain memikirkan untuk dunia kan artinya kita juga harus memikirkan untuk tabungan akhirat nanti. Tanya terakhir Pak untuk Bapak. Berminat nggak sih masuk ke dunia politik? Karena sekarang akademi sih, peneliti apapun itu beramai-ramai berbondong-bondong untuk masuk ke dunia politik. Sebenarnya saya sudah banyak tawaran politik itu. Mulai dari dulu Pak Kuali Kota, Pak Babang. Kemudian juga yang lain-lainnya itu. Menurut saya memang dunia politik itu bagus. Karena dengan dunia politik kita bisa berperan aktif langsung mengubah kondisi masyarakat. Dengan kebijakan. Dengan kebijakan sekolah macam. Tapi karena saya hobinya itu riset. Saya bilang kita bisa juga mengubah dengan cara lain. Dengan menghasilkan inovasi-inovasi. Nah dan belakangan ini baru ketahuan. Ternyata kita memang harus membutuhkan inovasi yang banyak Indonesia untuk bisa mengalahkan negara lain. Karena kita ketinggalan hampir 10 tahun dari negara-negara dekat kita. Jadi bidang inovasi. Impian terbesar Anda Pak? Punya laboratorium besar. Saya akan bekerjakan orang-orang pintar di situ. Kemudian punya bengkel. Pabrik untuk menghasilkan teknologi itu. Dan taman wisata. Science. Itu impian terbesar di hidup Anda. Hanya itu. Tempat bertemunya orang-orang pintar. Yang mau pintar silahkan di situ. Sebenarnya tidak ada limbah. Di mana-mana. Kalau kita masih ada limbah berarti kita belum mengolahnya dengan baik. Masuk ke garasi. Dulu nih kayaknya garasi ya Pak. Iya. Tapi sekarang dimanfaatkan untuk menjadi. Kantor dan lab. Kantor, lab dan semua barang ada di sini. Iya. Kata Ibu bahkan ini hanya biasanya bersihnya cuma sebentar. Lalu berantakan lagi. Ya itu keluhan ibu rumah tangga. Pak kecintaan Anda terhadap dunia riset itu sejak kapan sih sebenarnya? Sebenarnya. Untuk menghasilkan produk loh. Sebenarnya kecilnya saya perusak. Perusak. Karena cerita dari ayah saya saya tuh suka merusak radio. Kayak anak kepo gitu. Kenapa radio bisa bicara? Saya bongkar. Mobilnya kenapa bisa jalan? Rusak. Jadi kayak gitu awalnya. Kemudian mulai SMP baru saya tahu. Oh ini bisa buat ini buat itu. Produk pertama saya buat itu adalah motor listrik. Motor listrik? Ya. Untuk menggerakkan pakai listrik. Motor listriknya. SMP. Nah. Kemudian terus berlanjut. Akhirnya saya suka dengan itu. Sejak SMP ya? Ya. Dan ayah tahu. Setiap dia pergi ke Jakarta yang dibelinya bukunya cara kerja Pespa supaya bisa bergerak. Merkuri. Apa? Kuri. Merkuri. Kemudian bagaimana Faraday. Membuat baterai. Akhirnya buku yang banyak untuk saya itu adalah bagaimana pencipta itu membuat alat-alat seperti itu. Itu makanan saya SMP. Jadi dari kecil dicekokin dengan itu. Tidak. Saya yang maunya. Mencekokin diri sendiri. Karena anak lain masih belum tertarik untuk bacaan seperti itu. Jadi dari SMP sudah menciptakan ya. Sudah. Sudah menghasilkan. Nah kalau untuk di dunia Anda menjadi dosen di ilmu pertanian. Hasilnya sudah berapa sih Pak kalau di bidang pertanian saja? Pokoknya semuanya totalnya 142 penemuan baru yang berupa teknologi. 142 hingga saat ini? Dan mendapat hak patent pertama tahun 2010 branded. Nah dan 25% dari itu sudah masuk pasar teknologinya. Sudah diperjual belikan di pasar. Diperjual belikan jelas. Iya lewat workshop ini. Sampai sekarang dan terus riset menggunakan dana penjualan alat-alat tadi. Kembali dipakai setengahnya untuk riset. Kalau boleh tahu awal dari Anda menghasilkan suatu produk melalui riset yang Anda tekunin. Modalnya dari mana Pak? Modalnya minta istri. Minta istri? Iya. Pertama itu minta istri modalnya. Minta izin menggunakan sebagian uang gaji. Sebagian uang gaji? Iya. Karena saya tidak puas dengan kondisi riset di kampus. Karena tidak bebas. Terlalu banyak aturan administratif yang harus kami lakukan. Tidak tekun hanya langsung ke pen risetnya. Saya ingin kebebasan dalam riset. Kalau saya tidak percaya risetnya sukses, saya ulang lagi. Terus. Saya ingin begitu. Jadi kalau misalnya menggunakan uang kampus dari instansi apapun itu menggunakan hal-hal administrasi yang terlalu ruwet? Ada ruwet betul. Kita harus minta izin dulu menggunakan laboratorium. Kita buat proposal beberapa bulan. Baru dikasih tahu bahwa ini bisa. Mau didana atau tidak. Pertengah tahun baru bisa melakukan risetnya. Jadi cuma beberapa kali saja kita bisa riset dalam setahun. Persentase gaji yang digunakan untuk riset berapa Pak? Tanya ibu nanti. Mulanya ibu pasti agak bersungut-sungut lah. Karena kan gajinya kecil, minta lagi untuk riset. Kalau boleh tahu gaji pertama Anda menjadi dosen berapa Pak? 70 ribu rupiah. 70 ribu rupiah? Ya, karena itu 80% dari gaji yang seharusnya. Kenapa? 80%? Ya, karena waktu itu kan masih calon dosen. Calon pekalai negeri. Jadi tidak 100%? Tidak 100%. Sedangkan harga susu untuk anak saya dulu itu 40 ribu sekaleng. Anak saya kembar. Jadi saya harus cari uang selain jadi dosen. Minus? Minus. Lalu? Ya, saya buka usaha di luar jadi dosen. Misalnya jual kayu waktu itu. Kemudian menyewakan komputer di telanai. Jadi yang menyewakan membuka rental komputer pertama di telanai itu. Di Jambi ada dua tuh. Pak Petri Prima Putra di pasar di telanai saya. Jadi ini dengan kesulitan-kesulitan hidup jadi ide-ide bisnisnya muncul. Iya. Sehingga orang banyak tanya. Pak Dari itu mau jadi dosen apa mau jadi pengusaha? Pak, oke. Balik lagi ke riset-riset. Sebenarnya hingga saat ini Anda apa saja sih yang dijual di masyarakat, Pak? Untuk umum, bebas. Apalagi itu mesin dan juga produk-produk konsumtif. Jadi begini, dunia pertanian kita itu sebenarnya kaya dengan sumber daya. Tapi minim inovasi untuk masuk ke zaman perkembangan misalnya industrial 4.0 sekarang. Misal, orang jualan pakai online semua. Kita tuh kesulitan tuh jual sayur online. Iya. Kenapa? Karena kadang-kadang belum panen. Atau kalau sudah panen, disimpan lama nggak bisa. Iya. Nah, saya bilang kita butuh teknologi. Maka saya mempercepat riset di bidang itu supaya bisa masuk dengan cepat. Ini contoh produknya. Kalau sudah begini, maka produk pertanian itu bisa dipesan kapanpun. Malam hari jam 1 malam ini bisa langsung. Dan ini bisa disimpan sampai 5 bulan. Ini teh hijau daun kelor. Daun kelor. Iya. Kalau ini rempah jambi. Rempah kering jambi. Dan ini sekarang sudah meng-Indonesia ini. Jadi 2 produk ini sudah seluruh masyarakat? Kita punya 20. 20 produk? Produk dari hasil mesin yang saya buat. Jadi saya buat mesinnya, bukan buat produk ini ya. Buat mesinnya? Iya. Dan itu sudah dijual? Iya, dan itu sudah dijual. Lebih laku mana? Kalau jualan mesinnya atau produk jadinya? Ternyata produk jadinya lebih laku. Produk jadinya? Iya, dan berperluang lebih besar. Padahal awalnya Anda menciptakan produk mesin. Mesinnya. Kena gini. Kena mesinnya selalu baru. Orang belum familiar menggunakannya. Tapi setelah saya coba masuk ke usaha dan familiar menggunakannya, Orang baru tertarik. Oh iya, mesin itu hebat, bagus. Baru dia beli. Kalau persentase... Bulannya hanya ingin membuktikan bahwa mesin itu bagus. Persentase keberhasilan penjualan mesin dibandingkan produk konsumtif? Awalnya mesinnya yang paling banyak dibandingkan produknya. Kami bisa menghasilkan sekitar 200 mesin pengolah sampah yang harganya 3,5 juta. Kemudian baru kami jual alat di atas yang 8 juta, 10 juta. Misalnya mesin untuk pembuat ini. Belakangan saya melihat, kok malah di Jambi nya tidak hebat. Produk Jambi belum terolah. Orang lain banyak beli yang dari luar Jambi. Saya bilang kalau gitu peluang terbesar saya lihat sekarang untuk jaman milenial ini adalah produknya. Karena Indonesia itu kaya sumber daya hayati. Nah contoh ini, ini rempah misalnya. Rempah ini cuma sederhana nih. Jeruk nipis, jahe, kunyit, kayu sepang, dan kulit manis. Suma dari Jambi nih. Cuma dari beda-beda ke bupatnya. Setelah kami jual sekarang ini masuk nih 500 bungkus per hari ke pasar. Dengan harga 5.000 rupiah. Dan itu laku keras. Laku keras. Per bulannya itu 75 juta tuh berbelir. Kami naikkan nih, nambah mesin. Oke. Kalau untuk penjualan mesin, adakah mereka juga menghasilkan ini dan laku keras di pasaran? Mereka tidak punya ide lagi menggunakan mesin untuk hal yang lain. Karena mereka tahu, oh mesin ini hanya untuk satu produk. Nah kami mulai buat mesin untuk produk yang lain. Buat variasinya. Dan saya lihat, untuk menjual produk jauh lebih menguntungkan dibandingkan, menjual mesin. Ya kan? Kebanyakan yang beli mesin itu dari mana saja Pak? Hampir dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Saya kabarkan lewat internet. Kemudian mereka beli tuh. Langsung ke sini. Dengan online. Kalau untuk Jambi sendiri, pemerintah Provinsi Jambi melihat hasil-hasil teknologi yang Anda ciptakan seperti apa? Oh ada. Ada juga yang dari pemerintah. Ada juga yang beli ke sini. Misalnya dari pemerintah Kerinci, Sungai Penuh, atau Tanjak Barat, Tanjak Timur, atau ke Mora Jambi. Hampir semua rata ada yang membeli. Dan sama? Diaplikasikan untuk menghasilkan produk? Ada macam-macam. Ya. Untuk macam-macam produk mereka. Misalnya sederhana, dia ingin menghasilkan jamur banyak bunga. Kemudian jamur ini sulit keluar. Karena dia di daerah yang Sungai Bahar gitu ya. Nah, kemudian kena sulit, jamurnya kan mudah rusak. Dia minta pengering jamur jadi tepung. Nah itu contoh. Nah jadi per kasus-kasus ini. Jadi Anda menciptakan suatu teknologi itu sesuai kebutuhan. Sesuai penintaan masyarakat. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Berapa sih Pak waktu yang dibutuhkan untuk bisa menciptakan satu mesin? Dahulu satu tahun satu cuma. Satu tahun satu? Sekarang tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali? Iya. Akan ada penemuan baru. Wah. Mungkin lama mungkin cepat, mungkin lama mungkin cepat. Dengan riset yang Anda lakukan, mempekerjakan siapa saja Pak? Kita mempekerjakan anak mendalo yang dekat kampus Hunja. Karena anak pegawai itu kadang-kadang dia tidak bekerja. Atau dia menganggur. Maka saya ambil jadi pegawai saya. Ada empat orang. Ada empat orang. Ada empat orang. Dan kemudian dengan empat orang ini lah kami memulai membuka usaha ini. Dan idenya semuanya awalnya dari Anda? Iya. Saya mendesain semuanya. Untuk ide kreatifnya saya. Untuk permasalahan di Provinsi Jambi sendiri Pak, hasil-hasil pertanian tadi contohnya yang sulit keluar dan lain sebagainya. Akses banyak sekali hal-hal. Padahal kita kaya banget nih untuk Provinsi Jambi. Apa sih Pak yang selalu Anda gaungkan kepada pemerintah? Oh kita harusnya begini, begini, begini. Saya gali sejarah kita itu bahwa kita itu tempat rempah dahulu. Dan membuat negara lain juga menjajah kita kena rempah. Ya. Saya selalu mengatakan, berdayakan sumber daya yang tersedia itu. Ada 248.000 jenis tanaman itu di Indonesia. Bayangkan tuh, itu ukurannya separoh jenis itu yang di dunia ada di Indonesia. Berarti keunggulan kita itu adalah di sumber daya alam. Ya. Nah, saya inginkan orang di desa menggunakannya sebagai sumber untuk bisnis mereka. Misalnya bambu. Sekarang Cina itu menggunakan bambu untuk buat baju kaos loh. Kaos kaki, handuk. Kita juga banyak bambu dong. Ya. Nah, saya inginnya seperti itu. Kita juga memiliki teknologi untuk mengarah-ngarah ke sana. Sehingga nanti orang desa tidak keluar dari desa, menggunakan sumber daya yang ada di desanya. Jeruk nipis ada di desa. Ya. Maka dia buka usaha tuh. Dengan jeruk nipis. Apa saja? Ada jahe. Dia mulai dari jahe. Nah, itu adalah kekuatan yang sebenarnya untuk jahe. Kita miliki. Ya. Tapi ini sayangnya belum dirisetkan sebaik mungkin dan harusnya. Ya, inovasinya yang tidak ada. Sumber dayanya ada. Tapi inovasi yang mengasuk untuk ke bisnis itu yang tidak ada. Dan ini semuanya sebenarnya tanggung jawab kita ya? Ya, itu peluang buat kita untuk membuat teknologi sederhananya. TTG-nya. Karena kalau teknologinya terlalu maju, masalahnya juga tidak bisa beli. Ya, benar sekali. Pak, ini untuk brand IDE berarti? IDE khusus. Ya, IDE ini singkatan dan inovasi dan entrepreneurship. Jadi, saya punya dua. Satu, Techno Martino itu bengkelnya. Bengkelnya, Techno Martino. IDE itu untuk pengembangan sumber daya manusianya. Oke, jadi produk-produknya punya brand? Brand, IDE. Pak, kalau misalnya bicara tentang Anda, nggak salah lagi kalau Anda sering dikatakan jadi motivator di dunia riset. Berapa banyak sih Pak pelatihan-pelatihan yang pernah Anda ikutin untuk bisa membagikan, share ilmu-ilmu yang Anda miliki? Pada awalnya memang begitu, saya ikut pelatihan-pelatihan. Kemudian dikursuskan waktu itu ke Ciputra. Kemudian setelah itu jadi pelatih. Nah, setelah itu melatih orang. Saya sudah hitung itu hampir 600 kali pelatihan saya sudah lakukan. Hingga saat ini? Boleh tahun 2008. 2008 hingga 2009 awal. 2019 awal. 2019 ini sekitar 600 kali pelatihan di berbagai universitas, berbagai provinsi, dan di Jambi itu sendiri. Di Jambi dan juga nelayah Indonesia lainnya. Ya, karena itu tanggung jawab sebagai seorang pelatih nasional itu begitu. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Harus menularkan. Inovasi. Ya, ilmunya membina orang sehingga dia mau berinovasi. Oke, mendapat penghargaan Kalpataru nggak mudah? Nggak semua orang bisa? Ya, ada banyak penghargaan. Banyak sekali kalau bicara penghargaan. Ya. Di sini, kayaknya udah banyak orang lagi. Ada di gudang juga disimpan. Sampai di gudang. Iya, karena banyak sekali. Kalau untuk Kalpataru sendiri, Pak, apa yang menjadi tolak ukur Anda mendapat itu? Jadi gini, membuat teknologi bukan berarti harus mengorbankan lingkungan. Kalau bisa membentuk, membangun lingkungan. Makanya, ini produknya tanpa pengawet kimia. Jadi tidak ada risiko terhadap lingkungan dan manusianya. Sisanya, saya punya mesin BPPC. Jadi aja dipupuk. Bisa lagi dijual. Kami itu zero. Zero limbah. Teknologinya. Selalu begitu. Bahkan limbah dijadikan barang berharga. Itu limbah? Ini banyak limbah. Ini dibuang saja. Tempurung. Ada bermacam-macam. Nah, konsep kami itu begitu. Sebenarnya tidak ada limbah. Dimana-mana. Kalau kita masih ada limbah, berarti kita belum mengolahnya dengan baik. Ya. Nah, itu konsepnya. Jadi wajar saja. Kalpataru. Kalpataru, akhirnya konsekuensinya dapat ini akhirnya. Ya, jadi ini efek samping dari kegiatan. Oke, kita lanjut ke bengkel. Kita akan melihat alat-alat apa saja yang Anda ciptakan dan sekarang lagi dikerjakan ya, Pak. Kaya di sana. Iya. Itu yang saya katakan. 248 ribu jenis tanaman itu di Indonesia. Kalau itu semua kita jadikan produk, maka Indonesia itu mungkin bisa terhebat di Asia Tenggara. Sampai jumpa bagi selanjutnya. Terima kasih Tapi hasilnya luar biasa gitu loh Pak Dan ini juga ada satu riset juga teknologi, mesin Jadi untuk apa sih Pak? Ngeringin tadi ya? Ini khusus untuk membuat, mengeringkan bahan organik Ini contohnya jeruk nipis Tapi kandungan gizinya tidak banyak berkurang Dan dia tidak menggunakan panas Ini bukan oven, ini namanya mesin sanggai Mesin sanggai? Mesin sanggai Yaitu nanti kita tinggal masukkan potongan-potongan tanaman Yang akan kita, jeruk nipis yang kita mau keringkan, masukkan Besok 32 jam sudah kering Hanya 32 jam? 32 jam Pemotongan jeruknya? Dipakai tangan saja Jadi ini ada satu pegawai untuk membuat ini Dan inilah yang menghasilkan berpuluh-puluh bungkus produk kami Kerawetan ketahanan produk ini berapa? Produk ini bisa tahan sampai satu setengah tahun kalau didiminkan Tapi kalau ruang yang biasa dia tahan sampai 5 bulan 5 bulan Jadi ini memang dibutuhkan di masyarakat yang konsumtif dan membutuhkan kapan saja bisa langsung secara instan ya? Ya ini menjebatani teknologi ini menjebatani antara produk pertanian yang mudah busuk masuk ke sistem penjualan online hari ini Apakah di Bukalapak segala macam Berarti produk IDE dijual secara online juga? Ya kami akan masuk ke sistem penjualan online Maka itu kami meningkatkan jumlah mesin kami sampai 3 buah mesin baru Harus untuk mencapai 1000 bungkus per hari 1000 bungkus per hari Dan itu belum masuk ke sualayan Produk belum masuk ke sualayan Kalau sualayan kami harus naik 2000 bungkus per hari Wah berarti ini harus trendnya lebih ditingkatkan ya pak? Sudah pabrik kapasitasnya Kapasitas pabrik Ya Nah kalau untuk sekarang ini berapa bungkus pak? Per hari 500 bungkus per hari 500 bungkus Ya Dengan harga 5000 rupiah 5000 rupiah Oke untuk mesin sendiri siapa saja yang mau beli pak? Pada awalnya itu ada orang dari Bukit Tinggi untuk mengeringkan bumbu Karena kita kalau ingin buat bumbu kering ini lebih bagus nih mesinnya Dan khusus memang ada untuk buat bumbu kering Nah kemudian misalnya membuat teh Itu juga pakai ini membuat teh Atau membuat herbal Itu juga dari Bandung mereka beli Ada yang dari Jogja Ada yang dari Bali Hampir daerah-daerah Jawa Di Indonesia sudah pakai ini Termasuk Aceh Harganya berapa nih kawan? Ini 8.500.000 sekarang satu harganya disini 8.500.000 rupiah Buatan Pak Gede Martino Buatan Jambi Untuk skat sendiri ini sesuai dengan kebutuhan ya pak? Iya Jadi kami ingin meningkatkan 7 kg sekali buat bahan baku Untuk 500 potong 500 potong Oke Kak kalau misalnya yang Anda jual ke pasaran Mereka kebutuhannya untuk jeruk atau yang lainnya? Ternyata masyarakat menunggu produk ini Karena mereka suka mirip jamu Tapi bersih Bisa dilihat Kemudian dia rasanya asam manis disukai Kalau yang mereka Tidak jamuran ya? Tidak Kafe sudah pakai ini Petrocina pegawai sudah minum bahan ini Dan rata-rata sekarang masyarakat sudah menyukai Itu sebabnya saya harus membuat 500 bukti per hari Pak untuk persentase bisnis dan juga riset Anda lebih menyukai mana komposisinya? Harus sama Harus sama Bisnis dan riset itu harus bergabung dan saya dikenal orang namanya teknoprenership bidangnya Yaitu teknokrat yang berbisnis dengan hasil risetnya Jadi itu ada gelar baru di tingkat dunia dan itulah jokabat, itulah bilgit Itu contoh Bisnis dari teknologi Dengan teknologi Teknologi Kalau persentase antara Anda mengajar dibandingkan riset dan juga pelatihan-pelatihan? Hampir semua saya kerjakan sekaligus Sekaligus Bersamaan Saya harus mengakhir waktu Karena hasil risetnya harus tetap dijaga Tetap ilmunya harus disebarkan lewat pendidikan Dan kita harus mengembangkan maka saya harus riset Untuk menghasilkan danan untuk riset secara bisnis Nah itu yang paling hebat Bisnis, riset dan mengajar Waktu yang Anda butuhkan dalam keseharian untuk berpikir menciptakan inovasi, ide baru berapa lama? Hampir seluruh Yang paling intens itu sebelum subuh Sebelum subuh Yang pas saya sudah bangun Kemudian saya mulai mencari literatur segala macam Baca, kemudian subuh Terus dilanjutkan Baru saya berangkat kerja Nanti malam lagi Malam itu khusus untuk mencari lagi berkomunikasi di media sosial Menjawab pertanyaan-pertanyaan segala macam ke seluruh Indonesia Lebih cinta mana Pak? Riset atau menjadi dosen? Keduanya adalah kecintaan saya Keduanya? Iya Saya sangat menyenangi jadi dosen Itu bukan sebagai pekerjaan Sebagai hobi Hobi Ya, dosen, riset, per-riset itu hobi Makanya saya enjoy saja tuh Menjalani ketiga-tiganya Pernah jendul? Enggak Enggak pernah jendul? Enggak pernah Untuk liburan ngapain? Liburannya tidur Liburannya tidur? Oke, kita lihat satu lagi alatnya yang cukup mumpuni Karena katanya ini kebutuhan masyarakat saat ini Iya Mari Pak, jadi ini alatnya katanya bisa diletakkan di setiap rumah Untuk bisa membersihkan udara juga Lalu tanamannya juga bisa bermanfaat Bisa dijelaskan Pak? Ini alat masa depan Satu saat nanti Kita tidak punya cukup ruang untuk menanam Kemudian Kita selalu banyak di dalam ruangan Iya Maka biasanya itu jadi masalah itu adalah Penyakit akibat ruangan tertutup kena kekurangan oksigen Iya Nah, saya buatlah satu alat Sehingga kita bisa menanam di dalam ruangan Di dapur Di ruang tamu Di mana-mana kita bisa nanam Di ruang kos juga bisa Dan bentuknya seperti kulkas Seperti kulkas Tapi Dia mesin untuk memelihara tanaman Dia menyiapkan sinar matahari untuk tanamannya Dia memberi pupuk menyiram sendiri Nah, kemudian dia bisa menyerap oksigen Eh, CO2 Di dalam ruangan Kemudian dia mengeluarkan oksigen di belakang Sehingga ruangan nanti Kembali bersih udaranya Ini alat untuk membersih udara Yang mengubah CO2 jadi oksigen Dan dia juga Bisa diletakkan di dapur Jadi kalau seandainya ibu-ibu Males ke pasar Itu bisa Ngambil sendiri tuh Di dapur, petik Langsung masak Kita juga bisa letakkan di Toko Makanan Jadi dia langsung segar Ambil Langsung jadi rujak Atau jadi gado-gado Iya Kemudian disajikan Kedepan Itu seperti itu pertanian kita Bahkan kalau anda misalnya nanti Mau pesan sayur dengan saya Saya titik ini di rumah anda Nanti Sayur saya isi Kebutuhan seminggu Seminggu nanti kami datang Perlu apa kami masukkan Apa ya Apakah seledri Apakah sawis Lada Bayam Jadi Teknomartino Menghasilkan produk-produk Yang dibutuhkan Kedepan kami nanti akan menjadi seperti itu Perusahaan pertanian yang paling maju Untuk Indonesia Itu Ya Ini adalah mesin untuk menjual tanamannya Impian terbesar Kita buka pak Iya Jadi ini Ini adalah contoh Lada Saya nanam lada Ini Jadi bisa jadi Lada sudah berbuah Sudah mulai Sudah keluar tuh Bunganya Jadi Tanaman perkebunan Di dapur sekarang Di dapur Kita bisa petik lada sendiri Di rumah Oke kalau di bawah Sayur Sayur Sawi atau segala macam Dan mesinnya menyiram sendiri Jadi kita hanya mengecek Apakah pupuknya masih ada Apakah airnya masih ada Kita tinggal lihat itu sekali Jadi gak perlu repot Gak perlu repot Gak perlu repot Bertani kedepan itu otomatis Semuanya Bisa dilakukan sendiri Sendiri oleh mesin Tapi udaranya Dan itu masa depan Indonesia Masih gini kita sangat Masih gini kita dapat baru Oke pak Harapannya kepada para generasi muda Millenial saat ini Untuk kecintaan lah Perhadap dunia riset Maupun itu juga Pemerintah yang harus menghargai Hasil-hasil riset Anda dan juga teman-teman yang bergerak Sama di bidang penelitian apa pak Jadi begini Tidak ada sekarang Yang juara di bidang ekonomi Di tingkat dunia Yang tidak menggondol inovasi Dia selalu membawa inovasi Untuk memecah pasar Atau menjadi juara di pasar Kalau anak-anak kita Ingin menjuarai ekonomi di masa depan Dia harus menggunakan riset dan inovasi Berarti kita harus punya riset inovasi sendiri Inovasi yang paling memungkinkan Untuk kita pakai Adalah inovasi di bidang biologi Ini contohnya Bidang pertanian Karena kita kaya di sana Ya Itu yang saya katakan 248 ribu jenis tanaman itu di Indonesia Kalau itu semua kita jadikan produk Maka Indonesia itu mungkin bisa terhebat di Asia Tenggara Untuk pemerintah sendiri pak? Saya minta pemerintah harus perhatian sekarang di bidang ini Karena ke depan kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam lagi Kita harus mengandalkan sumber daya intelektual Itulah sumber daya yang sampai kiamat digali tidak akan habis Kalau sumber daya alam habis Dan ide pasti akan muncul Muncul terus kalau digali Maka mulailah membangun dengan sumber daya intelektual Yaitu sumber daya manusianya Bukan hanya membangun infrastruktur Bukan Nah itulah Switzerland Itu negara terhebat sekarang Itu Singapura Ya itulah Jepang, Korea Mereka gondol inovasi Cina juga Sama-sama kuat Itu kita Ciawanya kuat Itu kita Sama-sama kuat Itu kita Ciawanya kuat Itu kita Kau bisa Patahkan kakiku Patah tanganku Rabut senyumku Hitamkan putihnya hatiku Tapi tidak mimpi-mimpiku